Warga Desa Sungai Tabuk, Kota Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar mengaluhkan pengelolaan dana desa yang dinilai tidak transparan. Keluhan itu disampaikan ke anggota DPRD Kalsel di Dapil Mereka, Haji Gusti Abidin Syah. Warga menyebut akibat tidak transparan pembangunan di desa tidak merata. Selain itu, pengalokasian bantuan sosial kepada warga tidak mampu juga belum tepat sasaran. Saat sosialisasi perda tentang pemberdayaan masyarakat dan desa, warga berharap wakil rakyat ikut berperan dalam menjemparani maupun mengawasi penggunaan dana desa yang dikucurkan dari APBN itu. Hal ini sejalan dengan perda nomor 4 tahun 2016, di mana pemberdayaan masyarakat dan desa perlu keterlibatan semua pihak, termasuk teknis pengalokasian dana desa yang transparan. Keluhan kita memang tentang bantuan-bantuan desa, yang selama ini dikelola, yang mudah-mudahan selalu transparan, yang benar-benar menutupi petunjuk apa yang pemerintah berikan. Selama ini seperti apa Pak? Selama ini kan pembak menangkut kayaknya bantuan tidak merata, masih banyak yang seharusnya mendapatkan bantuan, justru tidak dapat. Nah inilah yang menjadi kesenjangan di masyarakat, bantuan bagi masyarakat yang tidak menerima, tidak mampu, karena seharusnya dapat, tidak dapat. Sementara ini kan memang dikeluhkan oleh masyarakat. Jadi harapannya kepada Pak Abidin? Selama ini selaku anggota DPRD Provinsi dan Bantan Selatan, dengan adanya sosialisasi tentang pemberdayaan masyarakat ini, ada kesenambungan dari DPRD Provinsi ke kabupaten kota, terus sampai ke desa, ke kecamatan. Itu saja harapannya, demenai ini akan berlampak positif bagi masyarakat. Jadi kami berharap dengan masyarakat dan di bawah kota desa, yang terutama ini masalah dari desa, jadi ini banyak yang bertanyakan oleh masyarakat. Kami berharap dari desa ini kan kayaknya sekarang sudah agak berkurang ya, karena adanya pembakar penyakaman atau reka pusing, akhirnya dalam desa ini sudah terblok. Nah oleh karena itu walaupun ini sudah terblok, tapi mampatnya kalau bisa lebih efektif. Nah kami berharap kepala desa harus sebuah transparan menggunakan dana desa ini. Satu yang kedua, ikutkanlah BPD-nya, ikutlah pemerintah desa yang harus di sana memberikan masukan terhadap penggunaan desa. Karena kalau misalnya kepala desa sendiri saja yang mengelola proyek itu, kasihanlah BPD-nya. Karena BPD ini kan dari masyarakat. Nah oleh KB itu, dan kesekali-kali harap BPD-nya benar-benar melaksanakan transparasi dalam penggunaan bahagian desa. Dalam sosper ini warga juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada wakil rakyat di rumah Banjar yang telah membantu mendaklanjuti harapan mereka terkait perbaikan jalan Gambut Sungai Tabuk yang saat ini telah terrealisasi. Bukan hanya jalan utama, warga juga meminta agar jalan-jalan yang berada di pemukiman turut mendapat perbaikan.